Dalam wadah masukkan 6 butir telur 185 gram gula pasir Sengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk Dengan cara diayak tambahkan 185 gram tepung terigu Saya pakai protein sedang 20 gram tepung maizena 20 gram susu bubuk 1 sendok teh SP Sebelum dimixer, aduk-aduk seperti ini Seperti dalam video agar tidak berhamburan tepungnya ya Nyalakan mixernya, gunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu Sampai adonannya tercampur rata selama kurang lebih 2 menit Setelah adonan dirasa tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi Kemudian mixer adonan sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 8 menit Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya Seperti ini ya, kira-kira hasil adonannya lebih mengembang, lebih mengental dan tentunya sudah berjejak Masukkan 1 set susu kental manis putih 185 gram margarin yang sudah dicairkan Aduk margarin dan susu dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai tercampur rata saja dengan adonan Memixernya hanya beberapa detik saja ya Jangan terlalu lama-lama memixernya, karena nanti bisa menyebabkan bolunya itu gagal Dengan bantuan sepatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna Hasil akhir konsistensi adonannya seperti ini ya Tambahkan 4 sendok makan mesis Aduk mesis dan adonannya perlahan-lahan saja Masukkan adonan ke dalam loyang-loyang Saya pakai ukuran 20x20 Loyang sebelumnya sudah saya olesi karlokawi Yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan margarin Diaduk rata lalu dibuat Untuk olesan Untuk bagian bawah dasar loyang Saya beri alas kertas roti ya Beri topping dengan mesis Untuk keterangan resepnya Nanti saya sertakan di description boxnya Berada di bawah judul Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Memakai api bawah dengan suhu 170 Panggang adonan dengan suhu 170 Api atas bawah selama kurang lebih 40 menit Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya Untuk pemanggangannya Jika memakai oven tangkering Pakai api sedang cenderung kecil Ini ya Setelah 40 menit saya panggang Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang montok dan gembul Sentuh bagian atas bolu Jika sudah kering dan tidak bunyi pes-pes Itu tandanya bolu sudah matang Bisa juga dites dengan tusuk lidia Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu juga sudah benar-benar matang Mengisir bagian pinggiran bolu Untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya Hati-hati ya saat mengisirnya Agar hasilnya itu rapi Atau jika ingin lebih mudah Bisa juga dialasi dengan kertas roti Atau bisa juga digoyang-goyang seperti ini ya Perlahan-lahan saja Untuk yang baru menemukan channel ini Boleh dong di-like, subscribe Dan bisa di-share ke teman media sosial kalian Sesudahnya saya ucapkan Banyak terima kasih Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu Potong bolu sesuai selera Selamat menikmati Saya cicipin yang potongan besar ya Masya Allah Lihat Hasil pori-porinya sudah terlihat sangat halus Bismillahirrahmanirrahim Sudah terlihat selembut kapas ya Masya Allah Alhamdulillah Rasanya benar-benar enak Dan tidak seret Dalam rada Masukkan 100 gram gula pasir 6 butir telur ukuran sedang 1 sendok TSP Mixer adonan Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya Mengembang putih kental Dan berjejak Mixer adonan Selama kurang lebih 8 menit Tentunya juga Disesuaikan dengan Kecepatan mixer masing-masing Dan juga kualitas pengembang Yang dipakai Dengan cara diayak Tambahkan 130 gram tepung terigu Saya memakai protein sedang 20 gram susu bubuk Saya campur ke dalam adonan bertahap 2 kali ya Agar lebih mudah saat mencampur ke dalam adonannya Campur dengan cara di mixer Menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai bahan kering tercampur rata saja Tambahkan 2 sachet kopi bubuk Untuk mereknya bisa sesuai selera saja Biar rasanya lebih mantap Saya tambahkan setetes pasta kofi mocha Boleh tidak pakai jika tidak suka Mixer lagi sampai bahan keringnya dan pasta tercampur rata dengan adonan Tidak perlu terlalu lama-lama Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya Hadi ini fungsinya hanya untuk mencampur saja Tambahkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan Saya masukkan bertahap 2 kali Aduk balik adonan sampai margarin tercampur rata dengan adonannya Setelah margarin sudah dimasukkan semua Aduk balik adonannya sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan adonan Dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan Agar hasil bolunya tidak gagal Hasil konsistensi adonannya seperti ini ya Agak kental Ambil 2 sendok makan adonan Tambahkan sedikit pasta coklat Kemudian aduk rata pasta dengan adonan Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga Masukkan adonan yang banyak ke dalam loyang Loyang saya pakai ukuran 20x20 tinggi 7 cm Bagian bawah loyang saya alasi dengan kertas roti Untuk loyang tidak saya oles sama sekali ya Dinding loyang juga tidak saya oles ya Agar nanti hasil bolu bagian pinggir juga lembut Ratakan adonan dengan bantuan tusuk sate dengan cara diputar-putar Seperti dalam video Ini sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif dengan adonan coklatnya tadi Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Atau bisa juga diganti dengan topping mesis coklat Bisa juga dibiarkan polosan Jadi nanti setelah matang Diolesin buttercream Lalu ditaburi dengan mesis coklat Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Dengan bantuan tusuk sate bentuk motifnya Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Memakai api atas bawah Dengan suhu 170 Panggang adonan dengan suhu 170 Pakai api atas bawah Selama kurang lebih 40 sampai 50 menit Atau tentunya pemanggangan juga Disesuaikan dengan karakter open masing-masing Setelah kurang lebih 45 menit Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat gembul Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang Sisir bagian pinggiran bolu Untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya Jika tidak ada di tempat Masya Allah hasilnya sudah terlihat mengembang tinggi Biarkan bolu dingin terlebih dahulu agar nanti hasil potongannya itu rapi Jika tidak suka bolunya golden brown, maka kopi bubuk bisa pakai satu sasat saja atau bisa diganti dengan luak white kopi Saatnya dipotong-potong Bisa dipotong menjadi tiga bagian besar terlebih dahulu ya, jadi nanti hasil potongannya itu besar-besar Jika ingin potongannya lebih kecil, maka bisa dibagi menjadi empat bagian Untuk besar-kecilnya potongan, jika untuk ide jualan tentunya disesuaikan juga dengan harga yang diinginkan Bisa dikemas dalam plastik ukuran 7 x 17 cm Biar tampilannya lebih cantik, bisa ditambahkan stiker ucapan terima kasih Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat gempus-gempus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya super lembut, super wangi kopi dan juga benar-benar tidak seret